PEMBICARA 1 Ketika Maiso Bunggalan kemudian turun dengan tergesa-gesa dari balik gerumbul di punggung bukit Kiai Dulang mengikutinya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Bukan main, anak ini benar-benar tidak kalah dengan anak-anak muda yang berada di dalam iring-iringan itu Untuk beberapa saat lamanya Kiai Dulang mengikuti langkah Maiso Bunggalan Namun kemudian ia pun segera duduk di bawah sebatang pohon perdu yang rimbun Sekali ia menarik nafas dalam sekali kemudian melepaskannya sepuas-puasnya Aku memang lelah sekali, desisnya Sambil menyandarkan dirinya pada batang perdu yang rimbun itu Sementara itu Maiso Bunggalan telah berlompatan semakin jauh Tapi ia masih belum berhasil menyusul iring-iringan yang nampaknya seperti beberapa ikor semut Yang merayap di tebing yang tingginya menyentuh langit Sambil menganyam angan-angannya Kiai Dulang memikirkan kemungkinan yang dapat dilakukannya Terutama menghadapi kemungkinan yang sama atas Maiso Bunggalan Jika ia terbiasa berjalan mengikuti iring-iringan itu seorang diri Maka kemungkinan untuk menangkapnya nampaknya bukan suatu hal yang mustahil Kiai Dulang menjadi bimbang apakah ia akan melanjutkan perjalanan ke Mahibit Atau menyelesaikan kemungkinan yang dijumpainya itu Namun tiba-tiba saja telah tumbuh keinginannya untuk melihat barang satu dua kali lagi Apakah setiap kali Maiso Bunggalan setiap kali selalu mengikuti iring-iringan itu Itulah sebabnya maka Kiai Dulang tidak segera mencari lingkodadi Baginya Maiso Bunggalan dan lingkodadi hampir tidak ada bedanya Jika ia memilih mencari keterangan tentang lingkodadi lebih dahulu Karena menurut keterangan yang didengarnya Maiso Bunggalan berada di dalam lingkungan istana Sehingga sulit baginya untuk mencari kemungkinan penangkapannya Tetapi ternyata ia berkeliaran di sini katanya di dalam hati Jika ia berhasil ditangkap maka ia merupakan korban yang paling berharga Orang-orang dan gerombolan serigala putih tentu menganggap Bahwa korban itu juga merupakan korban untuk meredakan kemarahan kekuasaan Di belakang sumber kekuatan yang disebut ilmu hitam itu Kejenak Kiai Dulang masih merenung Namun akhirnya ia berkata Apa salahnya aku tinggal di daerah ini barang 1-2 pekan lagi Mungkin aku menemukan sesuatu yang akan sangat berharga Bagilmu hitam yang diajarkan menurut cara dan adat empu beradatu Jelas sebabnya maka Kiai Dulang itu pun kemudian mencari tempat yang baik Untuk dapat mengintip setiap iring-iringan kecil itu melakukan latihan yang aneh Dengan demikian maka Kiai Dulang dengan tepun Berusaha selalu mengawasi regol padepuan empu songgondaru Dari hari ke hari ia dengan sungguh-sungguh melakukan tugasnya Di hari-hari berikutnya ia melihat beberapa orang cantrik dari padepuan empu songgondaru Yang berada di luar regol meskipun tidak sedang melakukan latihan Tetapi yang sering dilihat olehnya hanyalah kedua orang anak muda Yang ikut di dalam iringan para cantrik dalam latihan berjalan yang melelahkan itu Ternyata Maisa Bungalan tidak ada di padepuan itu Desis Kiai Dulang Jika demikian apakah artinya bahwa Maisa Bungalan telah mengikuti latihan berjalan jauh itu Kiai Dulang menjadi semakin yakin ketika ia sempat menunggu dua saat latihan berjalan jauh itu Dan di kedua latihan itu memang tidak melihat Maisa Bungalan Dan ia tidak melihat anak muda itu mengikuti dari kejauhan atau menyusul kemudian Maisa Bungalan mempunyai kepentingan tersendiri berkata Kiai Dulang di dalam hatinya Agaknya Kiai Dulang merasa kecewa dengan demikian ia tidak mempunyai kesempatan untuk menjebak Maisa Bungalan Bersama beberapa orang dari gerombolan Serigala Putih atau Mazan Kumbang Atau kedua orang pemimpin yang ditempatkan oleh Empu Bahadatu di kedua padepuan itu Bertiga tentu aku dapat menangkap Maisa Bungalan berkata Kiai Dulang di dalam hatinya Namun kemungkinan itu agaknya masih belum dapat dilakukan Yang kemudian menjadi sasaran Kiai Dulang selain Linggo tadi adalah padepuan Empu Songondaru itu sendiri Jika padepuan itu semakin lama menjadi semakin besar Maka Empu Bahadatu tidak akan sempat merenyapkannya Dengan demikian maka hambatan yang akan dihadapi oleh Empu Bahadatu pun Tidak akan berkurang justru sebaliknya Aku tidak tahu manakah yang lebih baik dilakukan Tapi Kiai Dulang pun kemudian melanjutkan perjalanannya seperti yang direncanakannya Sebagai seorang pengemis yang pergi ke Mahibit Ia ingin mendapatkan beberapa keterangan tentang Linggo tadi yang juga disebut Pembunuh orang-orang berilmu hitam Ternyata bahwa Mahibit adalah suatu daerah seperti yang didukanya Tidak ada tanda-tanda yang nampak pada kota itu Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian Namun demikian keadaannya Kiai Dulang dapat tinggal di tempat itu tanpa dicurigai pula Setiap hari ia berada di jalan-jalan kota Setiap hari ia memperhatikan orang-orang yang lalu-lalang Dan setiap hari pula mendengar setiap pembicaraan Kiai Dulang berhasil mendapat keterangan tentang Linggo tadi Bahkan dengan dada yang berdebar-debar Ia mengetahui bahwa Linggo tadi adalah adik seorang yang bernama Linggo Pati Kiai Dulang adalah seorang yang cukup cerdik Dengan tidak menimbulkan kecurigaan Ia sempat bertanya tentang beberapa hal yang diperlukan Tentang keadaan dan kebiasaan Linggo tadi dan Linggo Pati Tidak banyak orang yang mengetahui Jawab seseorang yang kebetulan sempat ditanya oleh Kiai Dulang Kiai Dulang tidak bertanya lebih banyak lagi Namun dengan pelatainya Ia datang mengacukan badok kelapa Ia minta dengan memelas belas kasihan Namun kemudian ia sempat berbicara beberapa patah kata Tentang keadaan kota itu Demikianlah berlaku bagi Kiai Dulang setiap hari Sehingga akhirnya ia mengenal beberapa orang di antara mereka Yang dengan belas memberikan sekedar makanan Kepadanya hampir setiap hari Apakah rumah orang yang bernama Linggo Dadi juga di dalam kota ini Pada suatu saat ia bertanya kepada seorang yang hampir setiap hari lewat di tempungan Tempat ia seling duduk merenung dengan badok kelapa di tangan Orang itu tertawa Kau juga mengenal Linggo Dadi Bertanya orang itu Aku pernah mendengar namanya Ia adalah orang yang mendapat gelar pembunuh orang berilmu hitam Rumahnya ada di sudut jalan itu Jika kau berjalan lurus Maka kau akan sampai ke tikungan Kau akan mendapatkan sebuah halaman yang luas Dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi Penuh dengan pohon buah-buahan yang beraneka Kiai Dulang mengerutkan keningnya Dengan suara yang tersendat-sendat Ia bertanya Aku sudah mengelilingi kota ini dari ujung sampai ke ujung Tapi aku tidak melihat rumah berharaman luas Dinding batu tinggi dan penuh dengan pohon buah-buahan yang terdapat di tikungan Apakah kau pernah berjalan lurus ke arah ini? Sudah Kau temui tikungan Kiai Dulang termangu-mangu Orang itu tertawa katanya Jalan ini panjang sekali Baru setelah beberapa ratus Tungga Kau akan sampai ke tikungan itu Oh Pengemis itu menarik nafas dalam Baru aku tahu Jalan ini memang sangat panjang Ya Aku pernah berjalan sampai ke tikungan Jauh sekali Dan aku memang menemukan rumah Seperti yang Tuhan katakan Kau masuk ke alamannya Dan minta sesuatu pada penghuni rumah itu Pengemis itu menggeleng jawabnya Aku tidak menemukan regolnya Orang itu tertawa lagi katanya Itulah anehnya rumah di tikungan itu Kiai Dulang termangu-mangu Ia menganggap bahwa orang itu sedang berkelakar Karena itu maka ia pun ikut tertawa pula Tuhan lucu sekali Tuhan lucu sekali Berkata Kiai Dulang Tapi orang itu menjawab Aku tidak sedang bergurau Aku berkata sebenarnya Halaman rumah itu sama sekali tidak mempunyai jalan keluar Dinding batunya melingkar sepenuhnya Jadi bagaimanakah Jika penghuni rumah itu akan keluar dan Memasuki halaman Di dalam lingkungan dinding batu itu Ada sebuah pedepuan Karena itu Halamannya sangat luas Dan mempunyai bermacam buah-buahan Di bagian belakang batu itu terdapat kebun bunga Menarik sekali Tapi sekali lagi Aku ingin tahu bagaimana seseorang akan masuk Meloncat dinding Mereka memang orang-orang yang ikir Sehingga tidak memberi kesempatan Pada orang-orang yang malas Seperti engkau Untuk masuk ke halamannya Cahidulang mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian tertawa Katanya Tuhan benar Seharusnya orang-orang malas seperti aku ini Tidak diberi kesempatan Memasuki halaman rumah Siapapun juga Ia berhenti jenak lalu Tapi dengan demikian Aku akan semakin banyak Mengganggu orang di pinggir jalan Seperti sekarang ini Orang yang lewat itu pun tertawa Lalu katanya Ah Aku tidak akan perkatakan rumah di ujung jalan itu lagi Itu bukan urusanku Yedulang termangu-mangu Eh Mengapa kau ikut mengurusi rumah itu Bukan Bukan rumah itu Aku minta maaf Yedulang di balik tikungan Tidak seorang pun yang akan mencurigainya Bagaikan terkatuk Berikutnya Apa gunanya Kenapa Batu yang tidak berikutnya Tidak akan maaf Dikosongkan Karena itu Sudah kosong sama sekali itu Tidak berkesempatkan Tidak berkesempat Belum pernah dikenalnya Tidak berkesempat Tidak berkesempat Tidak berkesempat Tidak berkesempat Tidak berkesempat Tidak berkesempat Lalu dengan suara bergetar Ia bertanya Siapakah Kau sebenarnya Akulah orang yang Selalu kau tanyakan Kepada setiap orang Linggut hati Suara Yedulang Terasa tersendat Orang itu tertawa Maka tanya Meskipun aku Orang maibit Tetapi tidak Semua orang mengenal aku Jika aku duduk Di sampingmu Maka tidak ada orang Yang akan mengenalku lagi Karena aku kadang-kadang Mengelilingi kota ini Dengan seikor kuda Yang tegar Diiringi oleh Beberapa orang pengawal Kiai Dulang Termang-mangu Keringatnya Mulai mengalir Di punggungnya Berturutan Ia bertemu dengan Orang-orang yang disebut Pembunuh orang Berilmu Hitam Tapi ketika Ia bertemu dengan Maisa Bungalan Nampaknya Maisa Bungalan Tidak menghiraukannya Tapi kali ini Agaknya Linggut hati Menaruh perhatian Yang besar Kepadanya Eh Desak Linggut hati Apakah kau masih ingkar Bahwa aku sedang Ingin mengetahui Beberapa keterangan Tentang Linggut hati Tidak Aku memang tidak Sedang melakukannya Kau kenal orang Yang setiap hari Kau tegun Dan hampir setiap hari Pula memberikan Skeping uang Ke dalam tempurungmu Ia Dulang ragu-ragu Namun kemudian Ia mengangguk Sambil menjawab Ya Aku mengenalnya Justru karena Ia seorang Pemurah yang Selalu memberi aku Skeping uang Tapi selebihnya Aku tidak Mempunyai Sangkut paut Kau tidak Bohong Tidak Tentu tidak Aku adalah orang yang Paling tidak Berharga di kota ini Setiap orang Hanya didorong oleh Belas kasihan Semata-mata Jika sekali-kali Mereka sudi Berbicara dengan aku Aku tidak Saud Linggut hati Aku berbicara Dengan kau Sekarang sama sekali Bukan karena Belas kasihan Tetapi justru Sebaliknya Apa maksudmu Linggut hati Tertawa katanya Orang yang mendapat Tugas untuk Mengenali Linggut hati Dan linggupati Tentu orang yang Memiliki ilmu Tinggi bintang Yang berkayutan Di langit Apakah kau Sudah berhasil Mengenali orang Yang bernama linggupati Aku tidak Mengenal Seorang Dan aku memang Tidak ingin Mengenali siapapun Di sini Selain mereka Yang dengan belas Kasian Memberikan Keping uang Atau sesuap nasi Kau memang Pandi Bohong Tapi Baiklah Jika kau Benar-benar Belum mengenal Biarlah aku Beritahukan Bahwa Orang yang Sering lewat Dan melemparkan Skeping uang Dan yang Mengundang kau Untuk melihat Lihat halaman Dalam dinding batu Yang buntu Dan mencari Buah nangka Yang rontok Karena tua Itulah Kakak kandungku Namanya Linggupati Oh Yaidulang Benar-benar Terkejut Tubuhnya Terasa menjadi Panas Dan keringatnya Semakin banyak Mengalir Di seluruh Tubuhnya Nah Pengenalanmu Sudah lengkap Tetapi Seperti yang Kau ketahui Pak depoanku Memang Sudah kosong Aku dan Para pengikutku Telah meninggalkan Pak depoan itu Untuk sementara Pada saatnya Pada saatnya Terima kasih telah menonton